Intro Shalom semuanya, selamat siang, silahkan duduk Di ibadah hari ini saya beri judul kotbah yaitu Pemuritan dan Kedewasaan Rohani Apa hubungannya, apa koneksinya, apa sambungannya Kok ada yang namanya pemuritan, tapi juga ada yang namanya Kedewasaan Rohani Karena ternyata Kedewasaan Rohani itu muncul atau bisa terjadi lewat yang namanya pemuritan Kita gak bisa ambil jalan pintas, oh jalan yang lain ada, enggak Karena jalan ini atau strategi ini, ini adalah perintah Tuhan dan ini Tuhan sendiri yang tunjukkan Ada satu ayat terkenal, ayo di Matius pasal 28, ayat 19-20 Apa? Perintah Tuhan, pergi jadikanlah semua bangsa murid Nah kalau kita lihat perintah itu, firman Tuhan itu Kalau kita bisa yes dan amin kepada ayat yang lain Apalagi ayat itu adalah Tuhan sendiri yang ngomong Dan itu perintah secara langsung yang Tuhan berikan, yang mempercaya katakan yes Nah Kedewasaan Rohani adalah sebuah kondisi yang harus, katakan sama-sama dengan saya Harus dialami oleh setiap orang yang namanya Kristen Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus Jadi kalau kita dikatakan saya murid Kristus Saya anak-anak Tuhan, maka kedewasaan rohani itu bukanlah pilihan Mau gak dewasa? Mau? Kalau mau, ayo Kalau enggak, enggak, enggak bisa Ayo contoh, kita punya anak kalau Anda punya anak Yang sudah punya anak bisa angkat kepala begini Anda pasti paham Ketika anak-anak bayi lahir, pernahkah Anda ketika dia ulang tahun satu tahun berkata begini Nak, tetaplah kecil satu tahun aja, enggak usah bisa apa-apa Gitu aja terus Ya Kalau atau mungkin waktu bayi Nak, merangka aja deh sampai gede Buru-buru bisa merangka, kalau enggak bisa merangka Melesot aja sampai gede Apakah gitu? Tidur aja di tempat tidur Kalau minta apa tinggal satu bahasa bayi Apa, ayo Nangis Nangis aja Aku mau ini Nah, bahasanya apa? Nangis Nah, papa mamanya berusaha menerjemahkan Nangis Ah, minta susu Ah, makan Nah, gitu kan berusaha menerjemahkan kan Pernah salah kan? Dikira minta susu, eh ternyata bukan Pernah loh, sebelum waktu saya punya anak yang pertama Baru-pertama Ketika anak baru lahir Ini nangis kenapa ya? Eh, ternyata ngompol Misalnya begitu Eh, ternyata Apa namanya Kalau misalnya pakai pampers Pampersnya penuh gitu kan? Dikira Minta Susu Gitu Karena kenapa? Bahasanya cuma Nangis Nangisnya sama Nggak ada kan? Kalau minta nangis Minta susu gini Nangisnya susu Gitu, nggak ada kan? Nggak ada kan? Kita aja yang gede aja yang bisa haus Gitu kan? Nah, anak kecil nggak? Nangis ya, nangis aja Orang tuanya berusaha menerjemahkan Atau mentranslate ya Badi Bapak Ibu Kalau Anda sebagai orang tua Kasih tupuk tangan dulu Anda bisa menerjemahkan bahasa baru Yaitu bahasa bayi ya Sekalipun kadang dengan trial and error Nah, sama juga ternyata dengan Kondisi rohani kita Anak dalam keluarga pun Secara fisik aja Kita pengen bertumbuh Tapi apakah hanya fisik aja? Kita nggak mau dong Anak kita terperangkap Badannya gede Sudah umur Tapi dalamnya masih bocah Paham Bapak Ibu? Pahamnya masih anak-anak Nggak mau kan? Misal contoh Anda punya anak sudah Kuliah mau usia kerja Apakah Anda pengen Anak Anda itu Setiap kali Ketemu Anda Dan berkata begini Mah Ambilkan saya makan Mah Ambilkan saya baju Mah Ambilkan gitu Mau gitu Bapak Ibu Sudah gede Apa yang dilakukan? Punya kaki Ambil Sendiri Dan berharap lebih Bukan apa yang diharapkan? Ayo mulai kerja Ayo mulai sesuatu Karena kenapa? Usianya sudah Gede Dan hari ini juga sama dengan kita Sekalipun tubuh kita Usia kita Kalau tambah tua Uban kita bertambah banyak Tapi belum tentu Ternyata kerohanian kita Ini juga tambah dewasa Orang Kristen Kita nggak boleh terus-menerus Menjadi bayi-bayi rohani Karena kenapa? Kalau kita ini Mempertahankan Jadi bayi-bayi rohani Bapak Ibu Bisa jadi kita Ini bisa menjadi Sumber masalah Bagi orang-orang Di sekitar kita Ayo kalau Anda yang sudah Baru menikah Atau sudah Cukup lama menikah Dan baru dikaruniai bayi Gimana rasanya Hidup berdua Dengan hidup tanpa bayi Punya bahasa itu bayi Ayo rasanya gimana? Jangan melototin saya Begitu Bapak Ibu ya Tegang sekali Tidak ada Bercanda Pernah enggak Bapak Ibu? Pernah kan? Ketika berdua Rumah masih sunyi senyap Gitu kan? Ngomong ya berdua Lek kerja Rumah senyap Eh coba ketika ada bayi Apa yang terjadi? Rumah rame kan? Jam satu malam Bisa rame Ya enggak? Ada yang pernah Apa? Ngasih minum anak Sambil Saya pernah ngalami Bapak Ibu Sambil tidur begini-begini Sampai ngantuk-ngantuk Jam satu malam Mengangis Minta anak Ya gitu Kenapa? Itu bayi Jadi Kalau sampai bayangin Anak kita tambah gede Masih gitu terus Itu sumber masalah Di rumah kita Betul atau enggak? Bukan berarti Bapak Ibu Punya anak itu sumber masalah Enggak ya Bapak Ibu ya Tapi kalau kondisi kita terus gitu Itu mendatangkan masalah Buat sekeliling kita Ketika kenapa? Karena bayi itu butuh dirawat 1 Korintus 13 Ayat 11 Dikatakan begini Ketika aku kanak-kanak Paulus berkata kepada Jemaah di Korintus Aku berkata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang Aku sudah menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak Kanak-kanak itu Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari Boleh dulu kita adalah kanak-kanak Tapi enggak boleh kita selamanya kanak-kanak Kata disini meninggalkan sifat kanak-kanak itu Artinya adalah Pergi Atau melepas Dengan Sengaja Atau bahasa lainnya yaitu kata artinya adalah Mengakhiri Kebiasaan yang lama Mengakhiri hal-hal yang lama Tidak melakukan lagi Itulah arti kata Meninggalkan Kemudian di 1 Korintus 14 ayat 20 Paulus juga pernah bilang begini Saudara-saudara Janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu Kenapa Paulus katakan anak-anak dalam pemikiranmu Karena jemaatnya pada saat itu tubuhnya sudah gede-gede Bisa jadi sudah tua-tua Atau maksudnya sudah berumur Tapi ternyata dalam pemikiran masih anak-anak Jadilah anak-anak dalam kejahatan Tetapi orang dewasa dalam pemikiran Kenapa yang dipakai kata pemikiran Karena ternyata Dalam pikiran kita Kita itu menilai Nilai Sorry Nilai dan informasi itu masuk di sana Betul atau tidak Saya mau tanya Sebelum Anda memutuskan sesuatu Diolahnya di mana Di pikiran Oh kalau saya lewat jalan ini mau ke gereja Macet enggak ya Kan mikirnya di mana Di pikiran Betul atau tidak Oleh karena itu Pikiran itu tempat mengolah nilai yang masuk Apa nilai yang masuk di pikiran kita Apa informasi yang masuk di pikiran kita Diolah di sana Dan kemudian Ditimbang di sana Bukan ditimbang berapa kilo Bukan ya Bapak Ibu Kita menimbang di sana Dan kemudian Itulah yang menjadi dasar Kita memutuskan sesuatu Itu sebabnya juga pikiran bisa menjadi Salah satu medan pertempuran kita Bapak Ibu Saudara Saudari Tubuh ini Tubuh ini netral Tapi Kita perlu mengerti Di tangan siapa Di Siapa dalam kita ini Itu menentukan Apa yang kita pikirkan Apa yang kita lakukan Dipikiran menjadi dasar pertimbangan Nah kenapa kok kita harus jadi dewasa Romani Ada pun dampak yang ditimbulkan oleh orang Kristen Yang tidak mengalami kedewasaan Romani Yang pertama Makanya Bapak Ibu Kerugian banget kalau kita gak dewasa Romani Pikirkan baik-baik Kalau Anda mau tetap tinggal nyaman Dan tidak mau bertemu dewasa Romani Itu kerugian bagi diri sendiri Itu kerugian bagi orang di sekeliling Anda Anda bisa bayangkan Kenapa ketika kita punya anak Anak kita tambah gede Terus kemudian berkata Mak Pak Bapak Ibu Aku pengen menikah Ayo Apa Persyaratan yang kita ajukan kepada anak kita Nak Kalau kamu menikah Carilah yang pertama Biasanya apa Orang yang cinta Tuhan Gitu kan Yang kedua apa Masa yang pertama harus Gaya Raya Gitu gak gitu kan Gak hanya itu kan Itu kan kalau Anda punya begitu Itu pun di Berapa bisa jadi Bisa jadi bukan kaya rayanya Tapi kerjaannya Sudah settle gitu Tapi yang lain Ayo coba Apa persyaratan penting Orangnya dewasa gak Betul atau tidak Karena Laka sekali Kalau sampai orang menikah Dengan sama-sama gak dewasa Dan gak dewasa Wah sudah Bapak Ibu Padahal pernikahan itu Ikatan Ikatan perjanjian Yang paling panjang Yang ada di muka bumi ini Karena ikatan seumur hidup Kalau jadi seminang pernikahan Balik-balik Kan persyaratannya adalah Dewasa Betul atau tidak Kalau gak dewasa Ayo Bisa rebutan sama anaknya Betul Gak mau memperhatikan orang lain Yang pertama Apa Kerugian Apa dampak Dari orang yang tidak dewasa Rohan Yang pertama Menjadi Bebat Sama kalau kita punya bayi Bayi itu selalu mengharapkan Perhatian dari orang sekelilingnya Ada bayi berkata gini Ibu Tidak usah Ambilkan aku susu Aku akan ambil Air panas sendiri Ada begitu Aku akan buat Bubur sendiri Aku akan makan Itu bayi ajaib Bapak Ibu ya Kita bisa pingsan Melihat bayi Seperti itu Nah sama juga Dalam kehidupan kita Orang Kristen Yang gak dewasa Bayi itu Akan selalu menuntut Perhatian orang lain Dengan tangisannya Gitu malam-malam Haus gitu Orang yang gak dewasa rohani Orang yang tidak dewasa Akan menyerap Atau menuntut Banyak perhatian Dari orang-orang di sekitarnya Itu orang yang gak dewasa Dan biasanya Apabila Orang itu tidak Mendapatkan Apa yang diinginkan Dia akan apa Ada bayi Minta susu Terus kemudian Ibunya berkata Gak bisa Terus kemudian berkata Tidak apa-apa Ibu Aku paham sekali Kau sedang seperti itu Enggak kan Bapak Ibu Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Marah kan Nangis kalau bisa Semakin dari nada Do Jadi re Mi Wah Gitu kan Lebih kencangan Kalau bisa sekampung Bisa denger semua suara tangisannya Marah bukan Nah itu juga yang terjadi Dengan orang yang tidak dewasa Ketika Dia tidak mendapatkan Apa yang diinginkan Jadi marah Jadi gak terima Jadi buat Ulah Bukankah itu hal yang merugikan Itu bukan hanya Terjadi soal di gereja aja Mau di rumah tangga Mau hubungan apapun Ketidak dewasaan itu Merugikan Yang berikutnya Biasanya Orang yang tadi Kalau kita dipusingkan Dengan orang-orang yang Menuntut lebih Karena mereka Mencari perhatian Biasanya mereka Mereka juga Buat masalah Kalau Hal yang Ditinginkan itu Tidak terpenuhi Saya pernah ketemu Dengan satu orang Udah tahu Yang dilakukan Salah Dan merugikan Dan dampaknya itu Aduh Kemana-mana Saya sejam Ngomong sama orang itu Itu saya kayak Ngomong sama tembok Bapak Ibu Tak ngomong sama tembok Bapak Ibu Maksudnya apa Udah kayak Mentau-mental ya Maaf bahasa Tolong diterjemahkan Saya kehilangan kosa kata Bahasa Indonesia Yang baik dan benar ini Mental Kembali ya Kayak Ditolak begitu Jadi seperti Ngomong sama tembok Dan sampai hari ini Tetap melakukan hal itu Dan itu merugikan Banyak orang Nah Itu ciri-ciri dari apa Orang gak dewasa Karena jadi beban Buat orang lain Dan Kalau Bapak Ibu Sudara-sudari Harusnya Kenapa kita diminta Untuk dewasa Harusnya kita jadi Orang Kristen Gak jadi beban Buat orang lain Karena kita sudah terima Perhatian penuh Dari Tuhan Sampai Tuhan itu Memandang kepada kita Dan turun ke bumi Bagi kita Yang diharapkan Supaya kita dewasa Untuk apa Supaya kita justru Memberi perhatian Kepada siapa Kepada orang-orang Yang membutuhkan Masalahnya Hanya orang-orang Kristen Yang mengalami Kedewasaan rohani Yang mampu Atau yang bisa Memberikan perhatian Kepada orang lain Yang membutuhkan Orang yang gak dewasa Gak bisa Semua akan tertuju Kepada dirinya Hanya orang Kristen Yang dewasa rohani Akan berpikir hidup Gak boleh jadi beban Tapi Jadi Berkat Mulai dari Dua-tiga orang Tapi hidupnya harus Menjadi berkat Semakin banyak orang Itu hanya orang dewasa Yang bisa Berpikir demikian Yang kedua Menciptakan Konflik Kenapa? Orang Kristen Yang tidak dewasa Itu bisa Menjadi Sumber masalah Bagi orang lain Biasanya Masalah yang munculnya Bukan karena Big deal Atau sesuatu yang besar Biasanya hal yang Remeh-temeh Contoh Kenapa kamu gak senyum Sama aku Lagi sakit gigi Misalnya begitu Kenapa kamu gak nyapa Aku orang ketok Segede ini gak ketok Loh tadi Saya tuh liat itu Gitu misalnya gitu Itu bisa Misalnya apa? Oke Sejak hari ini kita Tidak berteman lagi Dan selamanya Aku tidak akan Menghubungimu Saya kok jadi Kayak main drama Dibadah ini ya Ya wes gitu lah Jadi Bisa begitu kan Bukan karena hal yang besar Tapi karena hal yang Sebeli Dia berusaha Cenderung mencari Masalah-masalah Ya dengan orang lain Kalau satu hari Tanpa masalah Itu gak seru Gitu rasanya Ada yang ketemu Dengan gian Nanti Anda bisa Paham orang-orang itu Tidak dewasa Loh Masalahnya gini Anda berpikir Pastor Berarti hidup itu Harus bebas dari konflik Ora Bukan Orang yang gak sempurna Ketemu orang gak sempurna Tetap ada konflik Tapi bukan sumber Konflik gitu loh Bapak Ibu Bukan kalau misalnya Awas Hadirat konflik datang Ketika kenapa Ketika orang itu Masuk di ruangan ini Saya merasa Kadang dihidat konflik Sebentar lagi konflik Akan muncul Karena orang ini Nah itu Itu beda Bapak Ibu Ya dong Karena kenapa Ya seperti itu Nah Biasanya Kalau terus-menerus begitu Kenapa Karena orang itu Gak dewasa Dan mencari-cari Kesalahan orang lain Sehingga suasana yang terjadi Gak jadi rukun Harusnya gereja itu Pentuh apa Tempat Yang rukun Damai Gitu kan Bukan ribut sana-sini Tapi Itu gak akan terjadi Kalau tadi Orang-orangnya gak dewasa Kalau orang dewasa Maka suasananya nyaman Jumaatnya jadi produktif Kita semua produktif Sama-sama saling Melayani sama lain Satu sama lain Saling Perduli Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudari Kerukunan Akan terganggu Kalau ada Pribadi-pribadi Yang suka Mencari masalah Sehingga Mengakibatkan Terjadinya konflik Dan biasanya Ya Konflik yang terjadi Itu karena jemaat Yang gak dewasa Cari-cari Tadi kesalahan kecil Dan mereka yang Menciptakan Atau membuat konflik Karena itu Kita sebagai orang Kristen Biarlah kalau kita datang itu Orang bisa Saya merasakan Hadir Tuhan disini Kenapa? Ya karena kita Menyenangkan Bukan hanya tipe sanguin Bukan ya Sanguin yang ramah Bukan hanya gitu Tapi kita itu Tidak sumber masalah Begitu Saya pernah Ketemu dengan Satu orang Dia cerita Kepada saya Begini Saya itu Kenapa ya Di kerjaan saya Yang ini Orang itu Gak suka sama saya Ini gak suka sama saya Ini gak suka sama saya Terus kemudian Kerjaan yang lain Kenapa saya Gak suka sama saya Gak suka Gak suka sama saya Dan sebagainya Atau kadang di komunitas Yang lain Gak suka sama saya Nah gini Bapak ibu Kalau semua gak suka Begitu Yang salah Yang gak suka Atau yang orangnya Harusnya berubah Jadi bisa jadi Ada hal-hal tertentu Yang dia harus berubah Dan berubah itu gak nyaman Ada yang berubah Suka berubah Nyaman gitu Gak nyaman Bapak ibu Percayalah Kita manusia itu Suka yang namanya Kenyaman Ayo saya mau tanya Kalau anda mau liburan Saya sudah mau ketawa dulu Ini memang Kalau ada yang begini Ini orang aneh Tentanya Saya percaya gak ada Ini sudah Disini itu sudah kayak komik Contoh misalnya Ada Ini Soalnya masalah liburan Sudah lewat ya kemarin ya Misalnya kemarin Sebelum liburan nih Mau liburan kemana Saya mau liburan Ke negara yang lagi perang Ada yang gitu Ada Mau aneh kan Gak gitu kan Carinya kemana Ketempat yang Nyaman Betul Yang tenang Saya kemarin Saya Buat anda iri dikit Gak apa-apa ya Tapi tempatnya simple Simple versi saya Gak apa-apa Kan siapa orang punya versi Masing-masing Buat saya itu Liburan Buat saya salah satu Pasti ya sama keluarga Tentu Nah salah satu destinasi Saya sedang tidak promosi tempat Dan saya tidak akan sebutkan merek Bagi anda yang ingin tahu tempatnya Hubungi nomor di bawah ini ya Di bawah ini ya Kelihatan nomornya Nah gitu ya Bercanda Adalah Waktu keliburan kemana Salah satu yang Membuat saya Saya waktu itu duduk di Ini kolam renang Di depan saya ada pantai Jadi langsung lihat Saya baca buku Saya duduk di kursi Wah itu Healing buat saya ya Gitu ya Nah Saya cari yang nyaman Gak ada kan Mau liburan kemana Pastor Anita Itu tempat yang lagi ribut-ribut Gak gitu kan Tapi tahu ke anda Bapak-Ibu Sekalipun kita ini Orang yang suka nyaman Dan Kadang kita ini Susah untuk berubah Wow susah Coba tanya pasangan suami istri Yang menikah Coba Yang sebalik lama gitu Coba tanya Berapa lama pak Untuk istri anda berubah Naruk Bisa kata suami anda berubah Naruk Handuk di sembarang tempat Coba tanya Apakah sehari Enggak loh Bisa tahu dan ya Tempat handuk disitu Handuk disitu Gitu kan Itu sudah 1555 kali Baru handuknya Taruk disitu Bisa jadi gitu kan Karena berubah Ada prosesnya Tapi biasanya Orang itu berubah Dengan seketika Kalau dalam keadaan Yang namanya apa Gevevet Iya toh anda Nah jangan sampai Kita itu berubah Baru dewasa rohani Ketika kita ini Dalam keadaan Kevevet Yang membuat kita Harus berubah Biasanya kondisinya Sudah babak belur Contoh Ada Yang konseling pernikahan Dalam keadaan Kenapa konseling Apa masalahnya Oh kami baik baik saja Kami romantis Kami nyaman Ada gitu Enggak kan Biasanya Kalau semakin cari Konseling Apalagi konselor Pernikahan Dan sebagainya Kalau sudah Babak Belur Babak harus berubah Susah berubah Begitu kan Tapi kadang Kalau misalnya Diancam Saya gak mau lagi Begini-begini Baru Iya-iya saya berubah Iya-iya saya berubah Karena apa Kepepet Nah itu gak mudah Tapi Itu sudah dalam kondisi Yang rubuh Dan membangun kembali Itu gak mudah Yang berikutnya Yang ketiga Apatis dalam pelayanan Ayo dong pelayanan Ayo dong terlibat Ayo dong Firman Tuhan itu bilang Melayani Melayani bukan hanya Di depan sini Atau semua ini Gak melayani Sesama itu juga melayani Berdoa untuk orang lain Itu juga melayani Melayani itu bisa apa saja Tapi orang Kristen Yang gak dewasa rohani Akan apatis Atau gak suka Gak mau tertibat Dengan pelayanan Karena kenapa Mereka Gak peduli Kalau itu bukan Tentang diri sendiri Biasanya apa Kosa katanya Ora urusan Gak peduli Karena gak dewasa rohani Nah padahal Bapak Ibu Kita ini sebagai orang percaya Dipanggil Bukan hanya menerima Aja Tuhan Pokoknya aku mau menerima 100 kali ganda 50 kali ganda Padahal itu Ayat itu bukan untuk Terima duit Bapak Ibu 100 kali duit Bukan Ayat itu adalah Ayat untuk kita menerima Firman dan kebenarannya Tapi seringkala kita Pokoknya sukanya menerima saja Tapi tahukah kita Sebagai orang percaya Kita ini juga Kenapa kita itu Mau melayani Itu sebagai Ucapan syukur kita Bapak Ibu Bapak Ibu Orang Rela melakukan sesuatu Kepada Melakukan sesuatu Kepada orang lain Kalau orang itu punya Punya budi Istilahnya dia pengen Membalas budi Yang besar sekali Biasanya Betul atau enggak Contoh misalnya Di pandemi kemarin Misalnya Misalnya Ada satu keluarga Yang ngalami ekonominya Ambruk Bruk 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 sampai enggak bisa makan Karena akan pandemi Di masa itu Tiba-tiba Ada rekannya Belum Masih mengomong Tapi dia sudah tahu Ternyata Kondisi ekonomi Satu keluarga ini Terus kemudian Dia kata gini Kamu enggak usah khawatir Soal makanmu Kamu bangun usahamu Bangun lagi dari awal Enggak apa-apa Untuk makanmu Untuk sekolah anakmu Sudah Kayak masih dalam kondisi oke Saya akan bantu kamu Sampai kamu bangkit kembali Saya mau tanya Ketika dia sudah bangkit Apa yang akan dia berusaha lakukan Lalu Minimal pertama akan datangi Dan bilang apa Thank you Dan kalau sampai dia dalam kondisi Yang berlimpah Atau lebih dan sebagainya Apa yang dia lakukan Bayar Dan pengen apa Kalau bisa Kasih lebih Betul atau tidak Nah kepada Tuhan Sebenarnya Bapak Ibu Saudari Kenapa Ada orang-orang yang sampai Rela melakukan sesuatu Bahkan lebih-lebih Dalam versinya dia Karena dia tahu bahwa Dia berhutang banyak Sama Tuhan Dan dia berterima kasih Dia bukan siapa-siapa Dan semua anugerah Kasih Tuhan yang begitu besar Dalam hidupnya Bahkan sampai Bahkan kalau dia mau melayani Mau nyanyi Mau asir Mau Apa Nginjilin Mau apa aja Dia ngerti Utang misalnya gini Utangnya misalnya secara uang gitu ya Karena minimal Anda punya gambaran Utangnya itu sampai misalnya 500 T gitu ya Sekarang lagi di Janu Ada berapa ratus T itu ya Kan banyak gitu Nah kita ini bisa membayar hanya Ini loh tentang soal kasih Tuhan Misalnya Saya tunjukkan ini Supaya Anda minimal ngerti Begitu jomplangnya Apa yang bisa kita lakukan Kepada Tuhan Misalnya Kita hanya bisa membayar 10 ribu Saya mau tanya Itu bisa untuk bayar gak sebenarnya Balas gak Gak bisa Karena malaikat jauh bisa melakukan Jauh lebih baik dari kita Tapi kenapa Kita mau melakukannya Dan Tuhan menghargainya Lalu Anak saya kemarin pagi Yang cowok Saya kaget sekali Ma Mau aku masain Itu seumur-umur Dalam sejarah kehidupan saya Itu tawar Saya sampai Saya cuma Dalam hati Gak boleh tahan-tahan Gak boleh ngomong gini Dungaren Itu kosa kata Harus Pergi Saya langsung Thank you Saya langsung Gak saja Kalau bisa Pengennya saya foto Saya sosmed Tapi anak saya Gak boleh pasti Saya tahan Tapi tau Saya makan itu Meskipun rasanya gimana Anak saya gak disini Ini tadi Ini tadi Tapi saya Masakan itu Cinta Ada disana Kasih perhatian Dia tahu Mamanya lagi Repot banget Kemarin Tapi Taukah anda Gak bisa membalas Apa yang saya lakukan Buat dia Dan tentunya Gak perlu Saya begitu Tapi ketika Gitu saya Berbunga-bunga Saya senangnya Bukan main Itu menunjukkan Dia care Sama saya Nah Tuhan Itu gitu Halo Yang mau katakan Amin Namun masalahnya Kenapa banyak orang Gak mau Bukan karena Gak bisa Bukan karena Gak mampu Tapi gak mau Gak mau terlibat Orang-orang Kristen Yang belum Mengalami kedewasaan Rohani Siapa mereka Orang-orang Kristen Yang belum Mereka yang masih Bayi-bayi rohani Itu adalah orang Yang pengennya Butuh pelayanan Dari orang lain Bukan melayani Tapi aku yang butuh Saya dong Saya dilayani Gak mau melayani Jadi mereka Gak pengen melayani Karena mereka Maunya Hanya dilayani Karena kenapa Melayani itu Butuh yang namanya Pengorbanan Dan orang yang Gak dewasa Adalah orang yang Tidak siap Dan tidak mau Berkorban Bagi Tuhan Dan bagi Orang lain Karena itu Kerelaan untuk Berkorban Bagi Tuhan Baik dalam Pelayanan Apapun Itu merupakan Salah satu Bukti Atau Tanda Bahwa orang itu Sedang bertumbuh Dalam kedewasaan Rohani Yang mau katakan Yes Orang yang Dewasa rohani Yang berkata begini Apa yang saya bisa Tenaga Waktu Talenta Semua Semua Tuhan Kalau bisa Saya lakukan Untuk Engkau Saya akan Lakukan Untuk Engkau Itu Orang yang Dewasa Rohani Halo yang Mau katakan Yes Karena dia Pengen berikan Yang terbaik Untuk Tuhan Dan hidup Yang terbaik Untuk Tuhan Karena kenapa Tuhan sudah Lebih dahulu Berkorban bagi kita Dan giliran kita Hari ini Rindu Untuk menyenangkan Hatinya Amin Yang mau Katakan Amin Tengok kanan kirimu Ayo melayani Tuhan Bersama-sama Yang mau Katakan Amin Kemudian yang berikutnya Yang keempat Nah ini Menjadi Batu Sandungan Bapak ibu Terus Anda berpikir Saya Gak bisa Saya gak sempurna Kesempurnaan Bukanlah milik kita Gak ada yang sempurna Ini bukan Bicara soal kita Menjadi sempurna Tapi menjadi berkat Bagi orang lain Nah orang yang gak Dewasa rohani itu Menjadi batu Sandungan Maksudnya apa Kita pasti pernah gagal Kita pasti pernah Melakukan kesalahan Tapi kita bukanlah Adalah sumber batu Atau kita adalah batu Bagi orang lain Dimana saja dalam Kehidupan kita Kita membuat orang lain Tersandung Jatuh Nah itu berarti Kita belum dewasa Tapi kalau Sekali-kali kita gagal Ya kita masih manusia Tapi kalau dimana saja Bapak Ibu Kita menjadi batu Sandungan Baik dalam perkataan Dan perbuatan Berarti kita gak Dewasa rohani Karena kenapa Ini loh Orang Kristen Yang gak dewasa rohani Itu gak peduli Perasaan orang lain Pikiran orang lain Gak peduli Yang dia pedulikan adalah Dia adalah pribadi Yang sangat egois Dan hanya peduli Kepada Kepentingan diri sendiri Tidak urusan Dengan kepentingan Orang lain Dan orang-orang Seperti ini Akan merugikan Banyak orang Bisa jadi Akibatnya orang itu Dijauhi Dibenci Gak disukai Oleh orang-orang Di sekitarnya Karena kenapa Dan akhirnya Menjadi batu Sandungan orang lain Nah padahal Kita ini diminta Untuk jadi apa Garam Dan Terang Taukah Anda Zaman kita Dan nanti Zaman semakin Seterusnya Namanya dosa Namanya kejahatan Itu akan berinovasi Bapak Ibu Jadi bukan hanya Teknologi Yang berinovasi Tapi bukan hanya Strategi Yang berinovasi Kejahatan Dan dosa Akan berinovasi Pernah Ketemu dengan orang Yang begini Loh Misalnya contoh Nih misalnya Di tempat umum nih Ada dompet Ketinggalan disitu Bukan hanya dompet Tas ketinggalan disitu Tapi tas itu Isinya uang Banyak uang Penuh begitu Saya mau tanya Kalau di tempat umum Kecenderungannya Untuk hilang Dan Maksudnya Dikembalikan Lebih banyak mana Ayo Apalagi gak ada CCTV Gak ada apa Ayo Lebih banyak mana Hilang Kenapa Anda pernah lihat berita Telah ditemukan Uang disini Dan seseorang Mengembalikannya Maka jadi viral kan Wah orang itu Baik sekali Karena kenapa Jarang ada yang kayak gitu Betul Di jaman-jaman kita Di lingkungan kita Sehingga sampai Kalau ada orang gitu Sampai dimasukkan berita Tapi coba Kalau Anda tinggal di satu negara Sebutlah ada satu negara Beberapa waktu lalu Saya sempat Lihat ada satu Tayangan begitu Yang menyebutkan begini Kalau Anda pasti tahu negara ini mana Kalau hilang di Apa namanya Barang ketinggalan Misalnya di kereta Atau apa Pasti akan Bisa ditemukan Bahkan bisa diantarkan ke sana Ketempat yang orang kehilangan Terus biasanya Kalau sebenar sampai Barang itu hilang Tidak kembali Berarti yang mencuri adalah Turis Katanya gitu Yang ambil adalah turis Dan kalau sampai Justru mereka kaget Kalau sampai hilang Itu berarti Kok bisa hilang gitu Karena kenapa Tinggal di negara yang seperti itu Tapi tahu ke Anda Suatu saat nanti Kedepan kejahatan Akan semakin banyak Motifnya orang Tidak peduli Dengan apa yang dilakukan Sehingga kalau sampai Ada orang yang hidupnya benar Orang yang sungguh-sungguh Sama Tuhan Seperti orang langka Lah kok bisa Keluarga yang lain Selingkuh di sana sini Lah kamu kok awet Sama suami kok Tambah rukun Tambah lama pernikahan Tambah harmonis Itu gak ada Di kamusnya ini Ya Kalau biasanya Dalam pernikahan Misalnya di yang lain Ya Perkataan madu Itu hanya di awal Waktu honeymoon Ya Yang lain Perkatanya racun Semua ya Begitu Tapi kamu ini madu Terus Bahkan Alkitab katakan Kalau Tuhan katakan Anggur semakin Sampai akhir pun Semakin Baik Langka Di masyarakat Kok bisa begitu ya Karena ada Tuhan Hidup Harusnya hidup kita itu Bukan menjadi Tertawaan Atau celahan Atau Mempermalukan Tuhan Maka jangan sampai Ada sehat Maka gini Orang Kristen Kok kayak gini Gitu Ini bukan berarti Bapak Ibu Kalau sampai ada Orang Kristen Kok kayak gitu Berarti dia itu Identitasnya Sudah dikenal Merugikan Terus-menerus Gitu loh Tapi kalau sekali Kesalahan-kesalahan Masih Tengok kanan kirimu Masih manusia Dan harus berubah Lebih baik Amin Harusnya kita menjadi Kesaksian yang indah Banyak orang Yang mau katakan Amin Tengok kanan kiri Anda sekali lagi Jangan menyerah Kalau gitu ya Nah Bapak Ibu Saudara-saudari Dampaknya negatif Banyak kan Kalau gak dewasa Rohani Oleh sebab itu Ayo kita harus Tinggalkan itu Dengan Sengaja Kalau ada Pemikiran Kalau ada Tingkah lagu Paulus tadi katakan Dengan Sengaja Tinggalkan Dan ganti Dengan Yang baru Dan masalahnya Kedewasaan Rohani itu Bukan hal yang Otomatis Langsung Ya hari ini Saya jadi Kristen Hari ini Saya mendengarkan firman Saya tertempla Saya tertoh-toho Apalagi bahasa apa itu ya Pokoknya hati saya Digugah begitu Dan kemudian Saya mau berubah Langsung keluar dari tempat ini Berubah Gitu ya Kayak film gitu ya Gak gitu kan Ada prosesnya Kadang gagal Kadang berhasil Kadang diingatkan Dan sebagainya Ini akan menjadi proses panjang kita Karena itu Sarananya apa Sarananya adalah Namanya Pemuritan Kedewasaan rohani Akan terjadi Ketika kita Bersedia Dimuridkan Karena inilah yang Tuhan Yesus lakukan Kenapa Tuhan itu Gak hanya kotbah aja Kenapa Dia panggil Dia berdoa Semalam-malaman Panggil 12 murid Untuk kenapa Untuk memuridkan Bapak Ibu Ingat ini baik-baik Kalau sampai Kalau ketika kita diselamatkan Kita itu Diakui oleh Tuhan Sebagai anak Itu adalah kasih karunia yang besar Maka karena kita itu anak Dia mau didik kita Jadi jangan kita tuh merasa Jadi Kristen Jangan gagal paham Jangan curiga Gini loh Kalau misalnya Bapak Ibu Di rumah kita Lewat nih Anak tetangga Lewat orang Gak kita kenal Apa kita datang Berkata begini Hei Nak Hei orang Kita berkata Kamu disini Saya akan didik kamu dengan baik Saya akan besarkan kamu dengan baik Kan gak gitu kan Yang kita ajarin Yang kita kasih tau Itu siapa Anak kan Betul atau tidak Yang kita kena sehatin Itu siapa Anak Makanya kenapa Kita perlu dimuridkan Didewasakan Karena kita adalah Anak Yang mau katakan yes Dan Alkitab katakan Kita bukan anak gampang Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari Kenapa kita perlu Dipuridkan Supaya Muncul yang namanya Kedewasaan rohani Dan pemuridan itu Bukan pilihan Itu adalah Perintah Allah Yang terkandung Dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus Di Matius 28 Ayat 19 Sampai ayat yang Kedua puluh Ada empat Ciri Dari murid Kalau orang itu Semula dewasa Rohani Ciri-cirinya apa sih Pengen tau Yang menunjukkan Bahwa aku ini Sudah dimuridkan Aku ini sudah bertumbuh Kirinya apa yang pertama Yaitu Murid yang sejati Itu berakar Di dalam Firman Tuhan Dimana caranya Kita dapat Firman Tuhan Betul yang pertama Di gereja Tapi yang kedua Dimana Di CG Selama GMS Berdiri Akan selalu Bapak Ibu Tiap minggunya Akan berkata Apa Bapak Ibu Bagi yang belum bergabung Di connect group Ayo bergabung Kenapa Karena pemuridan Ada disana Saya mau tanya Disini Ya kalau anda Misalnya ini Yang gak ada teman anda Disini Anda kenal Belakang dan Dan depan anda Anda kenal Sampai kanan kiri anda Kalau itu suami istri Ya kenal lah ya Tapi yang lain kenal Kalau cuma hanya Di gereja ini Di gereja aja Anda datang Apa Datang dan pergi Tak diantar ya Gak diundang mungkin Tiba-tiba datang Tapi kalau di CG Anda akan diajar Untuk berakar Dalam firman Tuhan Yohanes 8 E 31 Dikatakan begini Maka katanya Kepada orang-orang Yahudi yang percaya Kepadanya Jikalau Kamu Tetap Dalam Firmanku Kamu Benar-benar Adalah Muridku Jadi ini adalah Kualitas Tertentu Yang Tuhan Yesus itu Pingin Muncul dalam kehidupan kita Yaitu apa Berakar dalam firman Maksudnya apa Berakar dalam firman Maksudnya begini Kita itu Tidak hanya sekedar Dengar firman aja Tapi kita itu Dikuasai firman Maksudnya Dikuasai firman itu apa Dikuasai firman Kalau mau melakukan sesuatu Pilihan Kalau Anda Mau buat pilihan Dasarnya apa Sesuai firman Enggak Itu Namanya Dikuasai firman Kalau yang Kita putuskan Itu Enggak sesuai Berarti Kita gak ambil itu Masalahnya pasar Gak ada tuh Di Alkitab itu Ditulis misalnya Pilihlah Ini Apa namanya Pekerjaan ini Anda lagi berdoa Tuhan Saya pilih Ini saya dapat Tawaran kerja ini Yang mana Yang A atau yang B Terus kemudian Anda cari di Roma Pasal keberapa gitu Kemudian Pekerjaan yang cocok Buat kamu adalah PT Tata Gak ada kan Gak selalu begitu Tapi nilainya Begitu Prinsipnya apa Yang kedua Murid sejati Menundukkan diri Sepenuhnya Kepada Ketuhanan Yesus Kristus Karena Kita itu gak mudah Menundukkan diri Kepada Tuhan Pengennya itu Pokoknya semau dewe Seenak sendiri Nah kapan Kita itu sering Diingatkan Di CG Karena gak cuma Kalau ibadah gini Ada durasi Ada durasi kita Kalau saya minta lagi telat nih Ini nanti timernya Karena ada merah Warna merah Tetet Pasar Anita Time out Time out Begitu Tapi di CG Gak gitu kan Di CG hari Senin Anda diingatkan Ayo baca Alkitab Hari Selasa Diingatkan Apakah kondisimu Baik-baik saja Ya Ada yang perlu didoakan Ayo kuat dalam Tuhan Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara Lewat pemuridan Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan Kepada murid-muridnya Gak hanya berkata Kepada 12 murid Kamu datang kesini Tiap hari Senin Gak gitu Tapi dari waktu Ke waktu Terus-menerus Diajarkan Dan dikasih contoh Ayo coba Anda tahu Saya ngasih contoh apa Kepada Anda Gak tahu kan Kenapa ya Kita ketemunya gini Tapi di CG Anda ketemu Dengan pemimpin CG Anda Gak sempurna Tapi tahukah Seringkali kita itu Tergoda gini Kita itu seringkali tergoda Mengidolakan Yang gak ada salahnya Kalau orang-orang tertentu Yang populer Yang terkenal Tapi pernahkah Anda Mengidolakan orang-orang Yang sederhana Tapi mereka menjalankan Apa yang mereka katakan Siapakah mereka Pemimpin-pemimpin Anda Gak sempurna Tapi mereka berupaya Mengerjakan Apa yang mereka katakan Kalau sampai Orang-orang itu Ada di sekitar Anda Itu berkat buat kita Karena gak Gak semua orang begitu Kita Ada orang yang Anda bisa di depan mal Gini Di tengah-tengah begitu Ayo Ada yang mau berani Ayo Saya sedang ada masalah Tolong doakan saya Orang kan lihat Orang ngopo Gitu kan Orang aneh gitu Tapi kalau Anda cerita Kalau memimpin rohani Anda Pak saya ada masalah Apa yang dilakukan Kalau dia lagi Gak ngapain-ngapain Gak kerja Masih masuk jam istirat Dia langsung segera Kalau Anda ada masalah apa Arjen apa Saya akan doakan Kenapa Karena dia peduli Dia mengasihi Tuhan Dia mengasihi Anda Yang mau katakan yes Karena itu Bapak Ibu Sari Bagaimana cara kita Ditundukkan kepada Kristus Kita yang menundukkan Dan orang-orang Di sekitar kita Akan mengingatkan kita Yang ketiga Murid sejati Hidup di dalam Kasih Yaitu apa Yohanes 13 Ayat 34 Dikatakan Aku memberikan perintah Baru kepada kamu Yaitu supaya kamu Saling mengasihi Sama seperti Aku telah mengasihi kamu Demikian pula Kamu harus saling Mengasihi Demikian semua orang-orang Akan tahu Bahwa kamu adalah Murid-muridku Yaitu jika kamu Saling Mengasihi Jadi Bapak Ibu Kalau Anda pikir Di Cegi itu banyak drama Kelompok sel itu banyak drama Tapi justru disitulah Tempat praktek Karena banyak drama itu Saya mau tanya disini Ada disini orang yang sempurna? Kita orang yang gak sempurna Ketemu dengan orang yang gak sempurna Kita akan berproses disana Justru kita dikatakan Kita punya kualitas Bisa saling mengasihi Orang yang jengkeli Nyebelin gak sempurna ini Tapi bisa diterima Dan belajar saling bertumbuh Itulah tempat yang mengasihi Tanpa syarat disana Bukan karena ada apanya Kamu bisa menguntungkan saya apa Enggak benar-benar Karena diterima apa adanya Dan bertumbuh bersana Berproses disana Maka disitulah muncul Yang mereka dewasaan Halo yang mau katakan Yes Bagi Anda yang belum berjegis Setelah ini penuhi Ruangan welcome lounge ya Yang berikutnya Yang terakhir yaitu Murid sejati Berbuah banyak Ayat terakhir Yohanes 15 Ayat 5 Akulah pokok anggur Yang benar Pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Dikatakan apa? Ya berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak berbuat apa-apa Buah apa? Buah karakter Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Dan kita sendiri mengalami Belipat gandaan rohan Karena itu ayo terus bertumbuh Supaya hidup kita Menjadi berkat Bagi orang lain Yang mau katakan Yes Yang mau katakan amin Lagi bertumbuh dewasa Yang mau amin Kita gak merugikan orang lain Ya kita bisa buat salah Tapi kita terus berupaya Untuk menjadi berkat Mari saya undang semua kita Bagi berdiri bersama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya